Nah bagi teman-teman kalau misalkan bingung nyari seal punya Suzuki memang agak lumayan mahal ya Ini saya ganti punya R-Aking sealnya karena shocknya itu sama kecil Jadi seperti ini Jadi punya Yamaha R-Aking ini saya ganti sealnya ya Jadi bang seal yang PNP pada Suzuki Thunder apa Ya saya saranin punya R-Aking Ori kemudian Kualitas juga ya Karena kalau misalkan teman-teman nyari yang punya Thunder Yang pertama agak susah Kedua harganya lumayan mahal Ini harga Rp. 25.000 atau Rp. 30.000 dah Pokoknya masih di bawah Rp. 50.000 Kanan-kiri bawahnya udah plus pasang Plus sama pasang jadi Rp. 70.000 lah Waktu dulu kan jasa pasang Rp. 15.000 Sekarang mungkin udah Rp. 25.000 Oke cukup sekian Semoga video ini bermanfaat buat sobat Bagi teman-teman yang shocknya rembes Jangan lupa like dan klik subscribe Ikuti channel ini ya Kertis jika ada pertanyaan tentang kerusakan motor Silahkan komentar Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya